assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan channel dunia fananews kali ini admin dunia fananews nak bincang tentang 3 hal pelik tapi mantap dan keren yang terjadi di malaysia hal pelik pertama di malaysia adalah tidak ada yang namanya tukang parkir yang biasa mengatur atau menjaga mobil atau motor di tempat parkir agar rapi dan aman meskipun tidak ada tukang parkir akan tetapi mobil atau motor di malaysia tetap rapi tidak berantakan dan tetap aman dari kasus pencurian wow itu keren ya meskipun tidak ada tukang parkir namun motor dan mobil tetap terparkir dengan rapi dan aman itu menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan dan kedewasan orang malaysia yang sudah tinggi mereka tidak egois mementingkan diri sendiri tapi mementingkan orang lain dan juga tingkat keamanan yang tinggi tidak ada kasus pencurian di tempat parkir yang tidak dijaga oleh tukang parkir itu menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas kriminalitas di malaysia yang rendah atau mungkin juga ya lebih aman lah dalam hal tersebut hal pelik yang kedua adalah lalumitas di malaysia itu sangat sunyi dari bunyi klakson atau horn bila di dalam bahasa inggris dan malaysia biasa disebutnya kenapa hal itu bisa terjadi sebab orang malaysia itu orangnya sudah disiplin dan dewasa dalam berlalu ngintas mereka tidak main bunyi klakson ting 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 meskipun dalam kondisi macet pun mereka tidak main klakson bunyi klakson itu atau bunyi horn itu baru dinyalakan apabila dalam situasi yang sangat amat emergency atau sangat amat genting misalnya ada orang yang tiba-tiba menghalangi jalan tanpa sebab yang pasti pasti baru bunyi klakson atau misalnya kita minta orang mendahuli mobil kita baru kita nyalakan klakson itu pun juga bunyi klaksonnya katanya pelan saja sunyinya bunyi klakson di lalumitas malaysia itu menunjukkan bahwa tingkat kesabaran dan kedewasaan orang malaysia dalam berlalumitas sudah lah bagus sekali sangat tinggi ya dan itu keren menurut admin dunia fanan news hal pelik yang ketiga adalah ambulans di malaysia apabila ada ambulans lewat maka kendaraan atau mobil-mobil akan segera menyingkir ke samping atau berjalan lebih pelan untuk memberikan jalan atau ruang bagi ambulans tersebut untuk segera lewat itu suatu tingkat kemanusiaan sekaligus wah menurut saya itu sangat amat bagus dan keren lah intinya saya gak bisa ngomong apa-apa lagi itu pokoknya bagus keren artinya memberi ambulans untuk segera lewat karena di dalam ambulans itu ada orang yang sedang tertimpa musibah entah itu kesalahan atau sakit yang berat dari situ menunjukkan bahwa orang-orang malaysia lebih peduli terhadap orang yang sedang menderita daripada kepentingan mereka sendiri di jalan wah itu harus kita contoh ya sikap rasa peduli dan rasa kemanusiaan orang malaysia yang sangat amat mendahulukan ambulans untuk segera lewat kita bisa membayangkan diri kita sendiri apabila berada dalam ambulans tersebut sebagai orang yang sedang tertimpa musibah atau keluarga kita yang ada di ambulans itu maka dengan demikian kita akan segera sadar betapa pentingnya memberi jalan kepada ambulans untuk segera lewat agar bisa sampai ke tempat tujuan yang di kehendaki yaitu rumah sakit atau hospital demikian tiga hal pelik yang sangat amat mantap dan keren yang terjadi di malaysia semoga bermanfaat terima kasih atas perhatian anda semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati